Intro Kembali belajar bersama Bu Bu An, bagaimana kabar anak-anak hari ini sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 4, subtema 4, pembelajaran 4 Hidup bersih dan sehat anak-anak ada di halaman 180 sampai dengan 186 Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini Materi pembelajaran 4 Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju dan sebagainya Dayu dan teman-teman menuju ke WC umum Ayu membaca anak-anak, bacalah teks berikut dengan nyaring Ibu membacakan, anak-anak menyimak WC umum yang kotor harus dipercihkan WC umum yang kotor banyak penyebabnya Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan Banyak yang membuang sampah sembarangan Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air Air akan menjadi terkenal WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan Sampah yang menyumbat harus disingkirkan Lantai dan saluran air lainnya harus dibersihkan Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi Pengunjung menjadi nyaman karenanya Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas Tentu anak-anak sudah tahu Informasi yang diperoleh dari isi teks di atas adalah Penyebab kotornya WC umum Dan cara menjaga kebersihannya Ayo mengamati anak-anak Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri WC umum yang tidak bersih Amati gambar di bawah ini Baik, kita amati pada gambar Tampak WC umum yang sangat kotor anak-anak Di sini ada tisu berserakan Ada sampah-sampah lain berserakan Dindingnya juga kotor Selain itu tampak ada cacing di sini anak-anak pada dindingnya Juga airnya menggenang di sini Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas Informasi yang diperoleh dari gambar adalah Kondisi WC umum yang tidak bersih Bagaimana ciri-ciri WC umum yang kotor? Ciri-ciri WC umum yang kotor adalah Sampah berserakan di mana-mana Dan saluran air tidak mengalir lancar Lanjut ke materi ayu menulis anak-anak Coba tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar sebelumnya Ungkapkan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana Baik anak-anak, di sini ibu memberi contoh saja untuk teks laporannya Ciri-ciri WC umum yang kotor WC umum yang kotor merupakan lingkungan yang tidak sehat Banyak sampah berserakan karena pengguna WC umum membuang sampah sembarangan Sampah tersebut bisa menyumbat saluran air Sampah dan saluran air yang tersumbat menimbulkan bau tidak sedap Selain itu, WC umum menjadi sarang hewan dan kuman yang bisa menimbulkan penyakit WC umum yang kotor membuat pengguna merasa tidak nyaman Selain itu, pengguna WC umum juga bisa sakit Oleh karena itu, kebersihan WC umum harus tetap dijaga Agar pengguna WC umum merasa nyaman dan sehat Ayo mengamati anak-anak Membersihkan WC yang kotor Sebaiknya menggunakan sabun cair lantai dan sikat ufin Seni sabun bermacam-macam Ada sabun batangan, ada juga sabun cair Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan Hiasan apa saja yang dapat dibuat dari sabun batangan Amati gambar berikut Baik, di sini tampak Ini hiasan yang dibuat dari bahan sabun batangan Ada yang berbentuk bunga Ada yang berbentuk boneka Ada yang berbentuk ikan Ada juga hiasan yang berbentuk kura-kura Dan juga berbentuk mobil Taukah kamu cara membuat hiasan dari sabun batangan? Apa saja alat dan bahan yang digunakan? Adalah petunjuk berikut dengan nyaring Baik, ibu jelaskan cara membuat hiasan dari sabun batangan Ini alat dan bahannya anak-anak Yang pertama adalah pensil Kedua, pahat ukir atau pisau Dan yang ketiga, sabun Berikut penjelasan cara membuatnya Yang pertama, sediakan sabun batangan terlebih dahulu Yang kedua, lukislah pada sabun Sesuai gambar model yang diinginkan Yang ketiga, ukirlah sabun menggunakan pahat ukir Hingga membentuk model yang diinginkan Keempat, jika pahat ukir tidak ada Gunakan pisau Kelima, berhati-hatilah menggunakan pahat atau pisau Agar tidak terluka Keenam, haluskan permukaan sabun yang telah diukir Hingga menyerupai model yang sempurna Ketujuh, hiasan selesai dan siap dipacang Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri nih Lanjut ke materi ayu mengamati anak-anak Amati kembali gambar sabun di bawah ini Di sini tampak gambar sabun batangan Kalau dinyatakan dalam bangun ruang Ini sabun batangan berbentuk bangun ruang balok Sabun batangan berbentuk balok Balok merupakan contoh bangun ruang Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu Perhatikan pola susunan balok berikut Di sini tampak susunan balok Yang di sini yang pertama mendatar Tegak Mendatar Tegak Mendatar Tegak Ini sudah membentuk pola Yaitu mendatar Tegak Lanjut ke materi ayu berlatih anak-anak Tentukanlah bentuk bangun ruang selanjutnya Mengikuti pola-pola berikut Untuk soal yang pertama Di sini tampak polanya adalah Mendatar Tegak Tegak Mendatar Tegak Tegak Mendatar Selanjutnya Tegak Tegak Jadi kita ambil balok yang tegak Kita pasangkan di sini Ini Ini anak-anak Sudah membentuk pola Mendatar Tegak Tegak Mendatar Tegak Tegak Mendatar Tegak Tegak Sipu lanjutkan ke soal kedua Anak-anak Di sini polanya adalah Mendatar Mendatar Tegak Mendatar Mendatar Tegak Mendatar Berarti Mendatar lagi Baru tegak Mendatarnya dua Tegaknya satu Mendatar dulu Anak-anak Kita ambil Di sini Mendatar Ini Selanjutnya Tegak Di sini Kita ambil Sudah membentuk pola Mendatar Mendatar Tegak Mendatar Mendatar Tegak Mendatar Mendatar Tegak Lanjut ke soal ketiga Sekarang Sekarang Tegak Tegak Mendatar Tegak 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 Berarti Satu lagi Ini tegak Kita ambil Di sini Ini Berarti Di sini Tegak Selanjutnya Mendatar Di sini Di sini Ini Sudah Membentuk pola Anak-anak Polanya Tegak 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 Mendatar Tegak 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 Mendatar Bisa Anak-anak Sekarang Pola keempat Mendatar Mendatar Tegak Tegak Mendatar Mendatar Selanjutnya Tegak Tegak Kita ambil Yang tegak Di sini Anak-anak Ini Tegak Selanjutnya Satu lagi Tegak Sudah Terbentuk polanya Lanjut ke soal Kelima Anak-anak Sekarang Mendatar 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 Tegak Mendatar 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 Setelah itu Tegak Tegak Tegaknya Satu Kembali Mendatar Di sini Di sini Mendatar Ini polanya Mendatar 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 Tegak Mendatar 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 Tegak Kembali Mendatar Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih.